Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadia lawla an hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarikalah wa asyadu anna sayyidana wa habibana al-mustafa muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqih la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim mubarik ala hadhan nabiya al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa manittabahu dahu ila yaumid din amma ba'd Para pemirsa Shared Channel TV yang berbahagia Alhamdulillah di pagi hari ini kami Isna Ansari sebagaimana biasa Alhamdulillah kita bisa hadir dalam program yang betul-betul kita tunggu-tunggu yaitu program Yes Alunak yang disiarkan secara langsung melalui studio rumah fikih Indonesia di Kuningan Jakarta yang tentunya sebagaimana biasa disiarkan secara langsung oleh Shared Channel TV dan Insya Allah 30 menit ke depan seperti biasa kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan secara ringkas pertanyaan tersebut Insya Allah akan kita bahas setiap harinya ada 5 pertanyaan dan sekali lagi sebagai satu masukan untuk para pemirsa sekalian silakan jika ada yang ingin menanyakan dalam persoalan-persoalan terkait dengan fikir kehidupan para pemirsa untuk bisa menanyakannya secara langsung melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca para pemirsa sekalian nah secara singkat 5 pertanyaan yang sudah masuk ke nomor kami yaitu adalah yang pertama yaitu terkait dengan menggabungkan hutang kuasa Ramadan atau puasa kodok Ramadan dengan puasa Naza dalam satu hari puasa jadi pertanyaannya maksudnya adalah dalam satu hari puasa ini ada seorang yang langsung meniatkan dua ibadah puasa yaitu kodok Ramadan dan yang kedua adalah puasa Nazar pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan ayat yang di dalamnya terkandung larangan untuk bertanya padahal apa namanya Al-Quran juga memerintahkan kita untuk menanyakan sesuatu jika kita tidak mengetahuinya kepada para ahlinya nah ini seperti apa dua ayat yang kesannya kontradiksi tersebut dan yang ketiga adalah pertanyaan yang terkait dengan hukum berwudu dengan menggunakan air yang tercampur kaporit ini biasanya air seperti ini dipakai atau biasanya digunakan kalau itu berasal dari sumber PDAM dan seterusnya ini bagaimana hukum berwudu dengan air yang tercampur dengan benda seperti kaporit seperti ini yang keempat adalah hukum tentang sholat seorang makmum yang dia baru mengetahui rupanya imamnya ini setelah sholat selesai dalam kondisi berhadas artinya bagaimana status sholat makmum tersebut padahal dia sudah sholat bersama imam tetapi rupanya baru diketahui setelah sholat dilakukan imamnya dalam kondisi berhadas sebelum atau saat dalam kondisi sholat dan yang terakhir pertanyaan yang kelima adalah hukum terkait dengan memberikan asi atau air susu ibu dari seorang wanita muslimah kepada anak atau kepada bayi dari orang tua yang beragama non-islam ini seperti apa hukumnya inilah 5 pertanyaan yang akan insyaallah kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dan mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan tersebut yang telah disampaikan oleh para pemerintah sekalian dan langsung saja kita akan menjawab pertanyaan yang pertama mari silahkan disimak baiklah ini kita masuk kepada pertanyaan pertama redaksinya seperti ini bolehkah menggabungkan puasa hutang Ramadan dengan puasa nazar dalam satu hari puasa jadi pertanyaannya adalah dalam satu hari puasa orang yang berpuasa itu menggabungkan dua niat antara menggabungkan niat puasa kodok Ramadan dengan puasa nazar nah dalam hal ini di dalam ilmu fikih penggabungan niat beberapa ibadah dalam satu ibadah ini contoh kasus adalah terkait dengan puasa disebut dengan istilah at-tashrik fin niyah yaitu menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan memang dalam hal ini umumnya si para ulama mengatakan dalam konten penggabungan ini pada dasarnya boleh-boleh saja hanya saja yang menjadi masalah adalah ibadah seperti apa yang dibolehkan untuk menggabungkan beberapa niat di dalam satu amalan ibadah nah sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang telah ditanyakan nah disini kita cukup penting untuk mengetahui penjabaran para ulama pengklasifikasian para ulama terkait dengan ibadah-ibadah tersebut paling tidak para ulama membagi menjadi dua yang pertama adalah di dalam suatu amalan ada penggabungan antara niat ibadah dengan niat selain ibadah dan yang kedua di dalam suatu amalan ada penggabungan antara niat ibadah dengan ibadah yang lain nah maka kalau kita kembali kepada kasus yang ditanyakan yaitu penggabungan antara niat qadu'romadhan dengan puasa nazar ini masuk dalam kasus yang kedua yaitu menggabungkan dalam suatu amalan dan dua-duanya terdapat penggabungan niat yang masing-masing adalah ibadah nah tetapi penggabungan dua niat ibadah dalam satu amalan ini juga kemudian diklasifikasikan oleh para ulama menjadi tiga jenis atau tiga bentuk yang pertama adalah menggabungkan beberapa niat ibadah yang semuanya hukumnya wajib dan yang kedua menggabungkan beberapa niat ibadah yang mana hukumnya berbeda ada yang satunya wajib dan yang lain hukumnya sunnah dan yang ketiga penggabungan beberapa niat ibadah yang semuanya dihukumi sunnah nah maka kalau kita kembali lagi kepada pertanyaan ditanyakan yaitu terkait dengan puasa qadu'romadhan yang digabungkan dengan puasa nazar maka disini kasusnya adalah yang pertama yaitu menggabungkan beberapa ibadah itu di dalam satu amalan yang hukumnya semuanya adalah wajib karena kita tahu bahwasannya membayar hutang Ramadan hukumnya adalah wajib berdasarkan film Allah fa'iddatun min ayya min ukhur sebagaimana puasa nazar juga pada dasarnya hukumnya juga adalah wajib karena Allah merintahkan di dalam Al-Quran untuk kita menunaikan suatu amalan yang dinazarkan wal yufu nuzurohum nah maka ketika seorang berpuasa lalu menggabungkan di dalam niat puasa itu dua niat yang masing-masing hukumnya wajib yaitu qadu'romadhan dengan puasa nazar yang wajib maka disini para ulama umumnya sepakat mengatakan puasa yang dilakukan ini sah dalam arti akan memiliki nilai pahala dari ibadah puasa tersebut hanya saja yang menjadi persoalan adalah rupanya mereka berbeda pendapat puasa seperti apa yang dianggap sah ketika satu hari berpuasa ada dua niat yang dua-duanya wajib maka jawabnya adalah pertama para ulama sepakat mengatakan dua ibadah yang wajib tadi itu tidak semuanya sah tidak semuanya sah nah ini kesepakatan diantara para ulama bahwasannya dua-duanya tidak otomatis sah tetapi yang dianggap sah itu yang mana nah ini yang diperselisihkan oleh para ulama pendapat yang pertama dan ini pendapat mayoritas ulama yang sah adalah salah satu dari kewajiban atau salah satu dari ibadah yang wajib dari dua ibadah tadi nah maka dalam hal ini yang dianggap sah adalah puasa kodok Ramadan kemudian puasa nazarnya dianggap tidak sah dalam arti bagi pendapat yang pertama ini ketika seseorang berpuasa lalu menggabungkan niat kodok Ramadan dengan puasa nazar maka yang sah hanyalah puasa kodok Ramadan sedangkan puasa nazarnya dianggap tidak sah dan harus diganti pada hari yang lain ini pendapat mayoritas ulama nah sedangkan pendapat yang kedua pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Muhammad Ibnil Hassan Syaybani yang beliau mengatakan bahwasannya ketika dia berpuasa dengan menggabungkan dua niat ini sorot atau wuan maka ibadah yang dia ibadah puasa yang dia lakukan ini otomatis berubah menjadi ibadah sunnah saja dalam arti ya tetap dianggap sah ibadah puasanya namun terhitung ibadah puasa yang dihukumi sunnah dan dalam arti yang lain maka kodok Ramadannya dan juga sekaligus puasa nazarnya ini belum dianggap dia sudah melakukannya dan harus diganti pada hari pada hari yang lain nah maka kalau kita lihat dari perselisian para ulama ini paling tidak mereka umumnya sepakat mengatakan puasanya tetap sah tapi pendapat yang pertama mengatakan yang sah hanya puasa salah satu dari dua yang wajib itu yaitu kodok Ramadan sedangkan pendapat yang kedua mengatakan hukumnya sah tapi terhitung sunnah dalam arti konsekuensinya tetap harus diganti pada hari yang lain dari puasa kodoknya sekaligus juga begitu juga dengan puasa nazarnya nah inilah terkait dengan masalah penggabungan ibadah yang dua-duanya wajib di dalam ibadah puasa tetapi para ulama juga kemudian umumnya sepakat mengatakan ini hanya berlaku untuk selain ibadah sholat adapun untuk ibadah sholat secara khusus maka tidak berlaku perbedaan yang atau kaedah yang tadi telah disebutkan dimana mereka umumnya mengatakan jika penggabungan niat yang merupakan ibadah sholat itu hukumnya semuanya wajib maka otomatis dua ibadah yang digabungkan itu tidak sah dalam arti misalnya ada seseorang yang sholat empat rokaat yang dia niatkan untuk sholat zuhur dengan sholat asaf misalnya nah maka disini hukum dari dua sholat tersebut atau niat dari dua sholat tersebut yang dilakukan dalam empat rokaat ini dianggap tidak sah tetapi kalau untuk selain ibadah sholat maka masih ada yang dianggap yaitu ibadahnya sah apakah yang sah adalah salah satu dari dua yang wajib atau yang sah adalah terhitung ibadah puasa sunnah ini terkait dengan hukum atas shriq fin niyah penggabungan dua niat yang dua-duanya adalah dihukumi wajib baik kemudian sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua ya redaksi pertanyaan seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya saat tidak tahu tapi saya pernah membaca ayat yang melarang untuk bertanya nah ini bagaimana ustaz jadi pertanyaannya ini terkait dengan adanya apa namanya bacaan dari seorang yang atau dari seorang penanya yang mempermasalahkan adanya di dalam Al-Quran itu dua ayat yang kesannya kontradiksi mungkin yang dimaksud dengan ayat yang memerintahkan untuk jangan bertanya adalah surat Al-Ma'idah ayat 101 dimana memang dalam surat Al-Ma'idah ayat 101 itu Allah subhanahu wa ta'ala secara tekstual melarang seseorang untuk bertanya sesuatu yang itu bisa menimbulkan kesulitan atau bisa menimbulkan keburukan bagi orang yang bertanya redaksinya adalah firma Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhalladhi na'amanu la tas'alu an asya'a intu badalakum tasukum wahai orang yang beriman janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang itu jika ditanyakan akan membuat kesulitan dan keburukan bagi diri kamu nah ini kesannya seakan-akan Allah melarang kita untuk bertanya tapi di sisi yang lain dalam ayat yang lain misalnya dalam surat Al-Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala malah memerintahkan kita untuk bertanya yaitu firma Allah fas'alu ahlat dhikri in kuntum la ta'alamun maka bertanyalah kepada ahli dhikr yaitu para ulama jika kita tidak mengetahui nah berdasarkan dua ayat yang kesannya kontradiksi ini maka disinilah kemudian muncul pertanyaan lalu bagaimana kita memahami dua ayat yang kesannya kontradiksi ini maka jawabnya adalah para ulama pada dasarnya sudah membuat semacam metode atau teori untuk mengkompromikan atau untuk menggabungkan beberapa ayat yang kesannya kontradiktif metode ini diantaranya adalah yang harus dilakukan pertama kali oleh pendapat mayatis ulama yaitu dengan melakukan aljam uwat taufik menggabungkan antara dua ayat atau antara dua dalil itu untuk bisa mendapatkan pemahaman dan pengamalan yang dua-duanya tidak kemudian kita tolak dalam arti sebisa mungkin dua ayat itu diamalkan tetapi caranya adalah nah maka dalam hal ini metode yang digunakan oleh para ulama adalah aljam uwat taufik bittagha yuril hal yaitu atau bittagha yuril mahal yaitu mengamalkan dua ayat yang kesannya kontradiktif ini tetapi dalam konteks yang berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam arti ayat yang kemudian kesannya melarang kita untuk bertanya yaitu surah al-ma'id ayat 101 ini dimaksudkan sebagai suatu pertanyaan yang ini pada hakikatnya malah menimbulkan kesulitan atau paling tidak pertanyaan yang tidak bermanfaat dan itulah yang dimaksud oleh imam Ibnu Kathir ketika beliau menafsirkan ayat tersebut beliau mengatakan ini adalah ayat yang menjadi pengajaran dari Allah yaitu sebagai satu ajaran suatu adab yang ingin Allah ajarkan kepada para hambanya dan suatu larangan untuk mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak memberikan faedah nah ini pertanyaan yang dimaksud dalam al-ma'id ayat 100 ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan suatu masalah atau malah memang pertanyaan yang pada dasarnya tidak memberikan faedah sama sekali ada pun pertanyaan yang bisa mendapatkan faedah atau pertanyaan yang memang dibutuhkan oleh seorang yang ingin bertanya terhadap seseorang terkait dengan persoalan yang dia hadapi ya tentunya ini sangat dianjurkan bahkan diwajibkan kalau itu memang terkait dengan kewajibannya nah maka kita harus meletakkan ayat yang pertama ini dalam konteks pertanyaan-pertanyaan yang tidak memberikan manfaat dan ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk bertanya yaitu pertanyaan yang bisa memberikan manfaat nah dalam konteks ayat yang tidak atau dalam konteks ayat yang melarang kita untuk bertanya inilah maka kita menggunakan hadis-hadis nabi misalnya yang menjelaskan tentang larangan untuk kita bertanya misalnya dalam hadis buat imam muslim nabi s.a.w. mengatakan sesungguhnya sesungguhnya dosa yang paling besar yang dilakukan seorang muslim adalah ketika ia bertanya tentang sesuatu yang hukumnya sebenarnya tidak haram tapi kemudian diharamkan oleh syariat atas dasar pertanyaan yang dia ajukan nah ini kalau konteknya di zaman Rasulullah s.a.w. begitu juga bisa kita masukkan dalam konteks Al-Ma'idah ayat 101 yang melarang kita untuk bertanya adalah hadis yang diwetakan oleh imam bukhoy dan muslim dimana nabi s.a.w. mengatakan fa'innama ahlakal ladhina minqoblikum kasratu masailihim waktilafuhu ma'ada anbiyaihim bahwasannya banyaknya atau celakanya umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya kepada para nabinya dan sering berselesi dengan para nabinya jadi hadis-hadis yang tadi kita bacakan ini konteknya adalah pertanyaan yang tidak dibolehkan untuk diajukan dan inilah yang dimaksud dengan surat surah Al-Ma'idah ayat 101 dan pada dasarnya tidak berbenturan dengan perintah untuk kita bertanya pada ayat yang lain dalam kontek yang memang kita membutuhkan jawaban atas suatu masalah Wallahu'alam Baik kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga redaksinya seperti ini sahkah berwudu dengan air yang mengandung kaporit ini biasanya memang kalau di wilayah perkotaan yang umumnya air itu didapati oleh para masyarakat di perumahan ataupun misalnya di intinya biasanya di wilayah perkotaan yang dikirim atau yang didapat melalui proses penyulingan oleh pihak yang berwanang dari PDAM dan seterusnya biasanya memang air yang kita terima ini dicampur dengan apa namanya beberapa zat kimia yang kemudian kita sering menengahnya dengan istilah kaporit dalam hal ini bagaimana sih sebenarnya hukum kita berwudu menggunakan air yang itu secara pasti sudah kita ketahui tercampur dengan zat kaporit yang memang zat kaporit ini yang merupakan suatu senyawa kimiawi yang pada dasarnya berbentuk gas lalu kemudian diolah menjadi semacam butiran-butiran yang dicampurkan ke dalam air memang difungsikan pada dasarnya untuk menjenihkan air-air yang biasanya diambil dari sumber-sumber yang agak sedikit kotor atau apa namanya tercampur dengan benda-benda alam yang lainnya yang umumnya biasanya kotor nah bagaimana kemudian pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi itu terkait dengan berwudu dengan air yang tercampur dengan kaporit ini di dalam fikih adanya pencampuran antara air mutlak air yang berasal dari alam dengan zat-zat tertentu yang hukumnya ini adalah suci karena kaporit ini merupakan benda suci yang berasal dari alam ini disebut dalam istilah fikir dengan istilah bahwasannya air yang tersebut dimaksud dengan ma'un muhtalat bitohir yaitu air yang dia tercampur dengan benda yang suci nah dalam hal ini sebenarnya sih para ulama ada pada titik tertentu mereka menyepakati suatu hukum nah namun dalam titik yang lain ada yang diperselisihkan terkait dengan air yang tercampur dengan benda suci ini yaitu air mutlak tercampur dengan zat kaporit yang memang dihukumi suci karena berasal dari alam maka jawabnya adalah para ulama membedakan kalau misalnya layum kinul ihtiros air tersebut memang apa namanya tercampur dengan benda yang suci dan dia airnya tetap mendominasi kemutlakannya dibandingkan apa yang dicampurkan oleh benda yang lain maka disini maka hukumnya disepakati para ulama tetap tohir mutohhir suci dan bisa mensucikan artinya statusnya suci dan bisa dipakai untuk mengangkat hadas seperti berwudu nah ini mereka dasarkan kepada perintah nabi s.a.w. untuk memandikan janazah dengan ik siluhu bima in wasidrin kata nabi s.a.w. mandikanlah janazah tersebut dengan air yang tercampur dengan daun sidr nah berdasarkan hadis ini kemudian para ulama umumnya sepakat mengatakan jika ada air mutlak tercampur dengan benda suci dan masih mendominasi air kemutlakan dari air tersebut dari sisi zatnya dan tidak berubah secara apa namanya umum dari sisi baunya rasanya dan warnanya namun masih kelihatannya betul-betul seperti air maka disini jawabannya adalah tetap masih bisa dipakai untuk berwudu tetapi kalau misalnya layum kinul ehtiros artinya bisa dipisahkan dalam arti kalau dia tercampur kemudian yang mendominasi malah zat di luar air misalnya kalau kita ingin membuat susu atau ingin membuat kopi ini kan pada dasarnya ketika sudah dicampur dengan zat-zat seperti kopi dan susu tersebut ya kita tidak lagi menyebutnya dengan air biasanya sudah menyebutnya dengan air susu atau air kopi maka ini juga termasuk air yang tercampur juga tetapi secara hukumnya nah para ulama mayoritas mereka berpendapat hukumnya adalah tohir apa namanya gairu mutohhir dia hukumnya adalah suci tetapi tidak bisa mensucikan dalam arti dia hukumnya suci bisa kita manfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari tetapi tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas atau untuk membersihkan najis nah dalam hal ini yang agak sedikit menyelisih adalah pendapat matab Hanafi yang mana mereka berpendapat air yang tercampur dengan benda suci pada dasarnya juga kata mereka bisa dijadikan sebagai media untuk mensucikan benda najis tetapi dalam pendapat mayoritas ulama mereka mengatakan dia adalah air suci tetapi tidak bisa dipakai untuk ritual ibadah seperti mengangkat hadas berwuduk mandi janabah dan seterusnya nah ini jadi intinya kembali kepada dua kaedah ini maka air yang tercampur dengan kaporit kita lihat kalau misalnya yang masih mendominasi adalah airnya dan kaporit itu semacam media saja untuk membersihkan dan menjernihkan air ya maka disini tentu masih bisa dipakai untuk berwuduk berdasarkan kaedah kesepakatan para ulama yang dia suci mensucikan selama tidak benda lain di luar air ini mendominasi status airnya tersebut Wallah ini sekarang pertanyaan yang keempat secara redaksi pertanyaan seperti ini bagaimana sholat makmum yang imamnya baru diketahui dalam kondisi berhadas setelah sholat ya tentunya ini kasusnya adalah ketika seseorang sholat berjamaah ya ada makmum ada imam tentunya dimana kemudian setelah sholat berjamaah dilakukan kemudian bisa saja makmum mengetahui secara tidak langsung atau secara langsung dari informasi sang imam sendiri bahwasannya tadi ketika dia menjadi imam sholatnya ini dalam kondisi beliau berhadas imamnya ini berhadas nah ini terkait dengan pertanyaan ini adalah bagaimana status sholat makmum nah ini apakah makmum ini juga otomatis ikut berhadas gara-gara imamnya berhadas atau seperti apa maka jawabnya adalah secara sederhana para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwasannya sholat yang kondisinya seperti itu sholat dari makmumnya tetap sah artinya kalau misalnya hadasnya itu diketahui setelah sholat berjamaah maka makmum sholatnya sudah dianggap sah dan tidak perlu diulangi nah sedangkan imamnya ini wajib iadah imamnya wajib mengulangi sholatnya itu karena dia tadi dalam kondisi berhadas apakah diketahui ketika beberapa saat setelah sholat atau malah memang bisa saja jika diketahui setelah waktu sholat selesai nah kalau misalnya diketahui waktu sholat masih ada ini namanya iadah tapi kalau misalnya baru diketahui oleh imam saat waktu sholat sudah habis nah disini para ulama juga umumnya mengatakan wajib untuk diulangi dan namun istilahnya adalah kodok karena memang waktunya sudah sudah habis tentunya setelah imam tersebut meyakini betul-betul bahwasannya saat dia menjadi imam dalam kondisi berhadas nah dasar dari sahnya sholat makmum dan kewajiban imam untuk mengulangi sholat yang dia lakukan dalam kondisi berhadas baru diketahui setelah sholat adalah hadis yang diletakan oleh imam Bukhari dimana Nabi SAW bersabda a'immatukum yusalluna lakum walahum fa'in asabu falakum walahum wa'in akhtau falakum walayhim kata Rasulullah SAW sesungguhnya imam-imam kalian sholat bersama kalian untuk kalian dan untuk mereka fa'in asabu falakum walahum jika mereka sholatnya benar artinya imaminya benar dan memang status sholatnya sah maka itu akan menjadi sahnya sholat bagi kalian yaitu makmum dan sahnya sholat bagi para imam tersebut tapi wa'in akhtau falakum walayhim namun jika imamnya salah di dalam sholatnya misalnya dalam kondisi berhadas maka disini kata Rasulullah falakum walayhim sholatnya tetap sah untuk makmum yaitu bagi kalian wahai makmum dan kemudian sholatnya tidak sah bagi imamnya dan maka dia wajib mengulangi nah berdasarkan hadis ini maka sholat makmum tetap dianggap sah sedangkan imam wajib untuk mengulanginya apalagi hadis yang tadi sudah kita sampaikan dikuatkan dengan beberapa praktek para sahabat dimana beberapa sahabat nabi seperti Umar ibn Khattab kemudian ada juga sahabat Usman ibn Affan radiyallahu anhuma mereka ini pernah diriwayatkan bahwasannya bahwasannya mereka ini ketika menjadi imam sholat pernah dalam kondisi junub ya junub dalam arti berhadas besar dan ketika mereka jadi imam mereka lupa kalau mereka ini dalam kondisi berjanabah dan belum mandi janabah dan baru diingat ketika sholat sudah selesai dilakukan maka kemudian diriwayatkan bahwasannya mereka mengulangi sholatnya masing-masing yang menjadi imam tadi dan tidak memerintahkan makmum yang sudah sholat bersama mereka untuk mengulangi sholatnya nah jadi artinya intinya adalah sholat dari makmum tetap sah tapi imam tetap wajib mengulangi sholatnya dan dalam hal ini imam juga tidak perlu menginformasikan kepada jamaah misalnya kalau dia mengimami di waktu sholat subuh lalu kemudian baru sadar dalam kondisi berhadas di waktu cukup lama misalnya jam 9 pagi baru ingat nah yang tidak perlu diinformasikan kepada makmumnya cukup dia sendiri yang mengulangi sholat subuhnya karena memang statusnya masih belum sah dalam kondisi berhadas hadapun untuk makmumnya maka sudah dianggap sah selama mereka memang juga sholat dalam kondisi masing-masing suci dari hadas ataupun sah dari apa namanya syarat-syarat dan rukun-rukun sholat lainnya wallahu'alam bishwab selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini redaksinya adalah bolehkah memberikan asi kepada bayi dari orang tua yang agamanya ini non-islam atau dari orang tua yang tidak beragama islam maka jawabnya adalah para ulama umumnya sepakat dan khususnya yang mengatakan atau para ulama umumnya membolehkan dan khususnya yang mengatakan boleh ini ada dua mazhab yaitu mazhab maliki dan mazhab hambali dan oleh penyusun kitab al-mausuh mengatakan bahwasannya meskipun pendapat lain atau mazhab yang lain seperti syafi dan hanafi tidak sampai memberikan penjelasan tentang kasus ini maka beliau menyimpulkan mazhab yang lain pun tetap berdasarkan kaedah mazhabnya membolehkan artinya boleh-boleh saja bagi seorang muslimah ketika dia ingin memberikan asi atau ketika dia mendapati ada permintaan dari tetangganya misalnya yang non-muslim untuk memberikan asi kepada bayi tetangganya yang non-muslim tersebut maka disini hukumnya dibolehkan dan atas dasar kebolehan itu juga kemudian para ulama umumnya sepakat mengatakan berlaku juga hukum kemahrumannya atas dasar susuan tadi karena dasar mereka adalah ketika Al-Quran mengatakan bahwasannya termasuk wanita yang menjadi mahrum bagi seseorang adalah seorang wanita yang mensusui orang tersebut memberikan asi kepada orang tersebut nah mereka para ulama kita mengatakan ayat yang menjelaskan tentang masalah itu tidak membedakan apakah ibu yang memberikan susuan ini statusnya adalah muslim atau kafir apalagi sebagian ulama juga mengatakan kalau misalnya yang memberikan asi ini adalah seorang muslimah kemudian bayi yang hendak diberikan asi adalah milik orang kafir nah maka disini mereka mengatakan boleh secara mutlak bahkan bisa dianggap sebagai suatu anjuran secara khusus kenapa? karena memang asi yang diberikan itu memberikan semacam efek secara apa namanya imateri bukan secara apa namanya kesehatan secara khusus tapi juga terkait dengan psikologi seorang wanita yang memberikan asi dari seorang wanita kepada bayi tersebut nah maka disini kalau misalnya yang berinya adalah wanita muslimah dan bayi yang diberikan adalah bayi milik kaum non muslim maka ini malah dibolehkan dan dianjurkan tetapi sebaliknya walaupun para ulama juga mengatakan boleh misalnya seorang wanita kafir yang non muslim memberikan asi kepada anak yang muslim itu pada dasarnya boleh tapi para ulama juga mengatakan kebolehan ini ada unsur kemakruhannya artinya boleh dalam arti tidak dianggap sebagai minuman yang haram atau asi yang haram tidak tetapi dibolehkan namun ada unsur kemakruhannya dalam arti tetap tidak dianjurkan kalau ini kebalik dari seorang wanita yang kafir dan anaknya malah dari orang tua yang muslim hal ini didasarkan kepada perkataan para salafus salih kita seperti Umar ibn al-Khattab dan Umar ibn al-Aziz yang diwetakan oleh Imam ibn al-Khudama dalam kitab al-Mungni dimana mereka mengatakan kata salafus salih kita mereka mengatakan sesungguhnya air asi itu bisa memberikan semacam efek penyamaan antara orang yang memberikan dengan orang yang diberikan nah maka janganlah kamu memberikan air asi dari wanita yahudi atau nasrani atau dari zaniyah dari wanita yang berbuat zina artinya tidak dianjurkan jika wanita yang memberikan asi itu non muslim dan juga termasuk bahkan di dalamnya tidak dianjurkan meminta asi kepada wanita yang meskipun dia muslim tapi dia termasuk ahli masyiat seperti seorang wanita penzina misalnya maka sekali lagi hukumnya pada dasarnya boleh dalam arti tidak haram tetapi tidak dianjurkan kalau yang memberikan asi adalah orang-orang yang termasuk memiliki catatan tersendiri apakah dia statusnya orang kafir atau orang yang berbuat masyiat tapi kalau kebalikannya malah dianjurkan bagi seorang muslimah untuk memberikan air asinya kepada anak-anak non muslim wallahu'alamu beswa dan alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan pembahasan lima pertanyaan yang alhamdulillah sudah kita jawab berdasarkan bimbingan para ulama kita dan tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini bermanfaat khususnya bagi yang bertanya dan umumnya bagi para pemirsa sekalian dan akhirnya mari kita tutup program Yes Aluna kita pada hari ini dengan membaca doa-doa yang kita berharap mudah-mudahan dengan doa itu semakin menambah keilmuan kita di dalam berislam dan semakin mendekatkan kita kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim mubarik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbah nanfa'na bima'alamtana Rabbi alimna aladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa zakar Rabbi wa faqihna wa faqihhim lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuki lkulla halalan daima wa akhilla atkiya'a ulama nahfadu bil khayri wa nukafu wa nukafu kulla shari Rabbah naslih lana kulla shu'un wa akhira bil rida minka alayyun wa akhdi anna Rabbahna kulla al-duyun qabla anta atiyana ruslul manun wa ghafir ustur anta akraman satar wa salatullah tagshal mustafa man ilal haqqi du'ana wal wafa bi kitabin fi'hi linnasi shifa wa ala al-alil kiram sharafa wa ala sahbih masabih al-ghrar Allahumahdina bihudaka waj'anna mimman yusari ufi ridak wala tawallana waliyyan siwak wala taj'anna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanak Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih akuluqa lihada wa astaghfirullahaladzim alihi wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muzyka wa sallam 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.